Ya, kedatangan saya dan klien saya berkaitan dengan koordinasi terkait dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Oknum bahwa klien kami ini dinyatakan hilang. Nah, kami di sini untuk berkoordinasi terkait dengan laporan tersebut. Kami ingin jelaskan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Oknum lelaki dan kuasa hukumnya ini adalah hari Selasa. Sedangkan klien kami, Senin itu, ada dua peristiwa yang kemudian beliau hadir. Pertama, hadir di imigrasi bersama dengan salah satu camat untuk mengurus password karena ada kegiatan Pemkap Bolmong. Kedua sorenya, klien kami ini ada di rumah di Bolmong. Jadi, ini berkaitan dengan informasi orang hilang ini, siapa yang hilang. Sedangkan klien kami ini ada. Saat ini, teman-teman bisa menyaksikan. Sehingga kedatangan kami ini untuk bagaimana langkah yang akan kami lakukan karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat klien kami secara fisikis terganggu, termasuk keluarganya. Apalagi menyeret-nyeret ada instansi yang terkait yang kemudian dibawa-bawa sehingga klien kami ini disembunyikan oleh Oknum. Padahal klien kami ini ada di Manado dengan urusan salah satunya adalah mengurus password untuk kepentingan beliau bersama rombongan PKK Bola Mongondo untuk mengikuti kegiatan yang nantinya di Singapura. Mungkin ada informasi juga bahwa pelapor yang saat ini, dikatakan pelapor saat ini, pernah ada dugaan kasus korupsi di Bola Mongondo. Apa itu benar? Dan ada kaitannya dengan Oknum tersebut? Ya kami bantah bahwa klien kami tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bolmong maupun Ketamu Bangku. Berkaitan dengan kasus dugaan tindak-tindak korupsi yang kemudian informasi berdarah luas bahwa ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh klien kami di Bolmong. Waktu itu beliau menjabat sangadi, pihak kepolisian dan klien kami menyatakan tidak pernah dipanggil. Baik dari 2021 sampai sekarang tidak pernah dipanggil baik memberikan keterangan sebagai saksi berkaitan dengan dugaan tindak-tindak korupsi. Jadi pihak kepolisian Polres Bolmong tidak pernah mengusul dugaan korupsi berkaitan dengan klien kami. Jadi informasi ini adalah informasi hoax yang perlu untuk diluruskan. Jadi mungkin ini ada dugaan motif dari kejadian ini apa sebenarnya dari penilaian atau dari kacamata pengacara sendiri? Kami masih menyeluruh sebenarnya berkaitan dengan ada motif apa kemudian melakukan langkah-langkah seperti ini. Nah klien kami juga mudah dihubungi. Nomor WA-nya juga tetap sama dan aktif berkomunikasi. Oke dan ini sudah dilaporkan di SPKT Polda Sulawesi Utara? Kami datang untuk berkoordinasi dulu tadi dilayani untuk konseling untuk melakukan langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan berikutnya.